Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Jumat yang terkasih. Wah, bagaimana kabarnya? Semoga meskipun kita stay at home, tetap produktif, tetap bersemangat untuk hari-hari yang baru yang Tuhan percaya kan. Wah, saya habis lari pagi, jadi cukup ngos-ngosan. Oke. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang paling dibutuhkan seseorang setelah berolahraga? Selain bubur ayam, selain soto ayam, selain nasi kuning, dan banyak makanan lainnya sebagai sumber energi, kita membutuhkan air yang banyak. Air menjadi kebutuhan mendasar ketika seseorang dalam kehausan, menjadi kebutuhan mendasar ketika seseorang dalam dahaga. Nah, saya nggak promo apa-apa, karena ini air putih dari rumah gitu ya, tapi saya mau ajak Bapak Ibu minum dulu, jangan sampai kita dehidrasi nih hari ini. Luar biasa. Segar sekali tentunya. Setelah kita berolahraga, kita membutuhkan air untuk menghilangkan dahaga dalam kehausan fisik kita. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kita membutuhkan air kehidupan yang akan juga menyegarkan jiwa kita, menyegarkan hati kita. Mari kita lanjut. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan perenungannya setelah nafasnya sudah lebih diatur gitu ya. Terima kasih sudah menemani saya berolahraga. Kita akan merenungkan Yohannes 7, ayat yang ke-37B sampai yang ke-38. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minummu. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, pada ayat yang ke-37B dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Itu jika kita membayangkan kondisi seperti saya berolahraga tadi, dan cukup lelap, muter-muter, lari-lari, membutuhkan air untuk menghilangkan dahaga saya. Itu makna haus yang kita pahami secara umum. Tapi kehausan di sini juga bicara mengenai bagaimana hati kita, bagaimana kehidupan spiritual kita yang bisa saja kering, bisa saja merasa haus. Kita membayangkan kondisi saat ini, ketika semua orang bergumul dengan beragam hal, baik mereka yang bergumul di tengah pekerjaan, pendapatan mereka, mereka yang bergumul di tengah penyakit mereka masing-masing, mereka yang bergumul di tengah sudi, yang menjemuhkan, yang menjenuhkan dengan tugas-tugas yang sangat banyak, belum lagi rekan-rekan yang sedang menggumulkan untuk naik ke tahapan berikutnya di studi. Membayangkan bahwa kondisi tidak kunjung membaik. Pergumulan-pergumulan ini dapat saja membuat kehidupan iman kita, kehidupan jasmana kita seolah-olah kering. Maka Tuhan juga menyatakan pada kita, datanglah dan minumlah. Minum sumber air hidup yang tidak membuat lagi diri kita kehausan. Firman yang dapat membuat kita kembali disegarkan. Itu makna yang kedua. Jadi tidak hanya kehausan fisik kita, ketika kita minum air lalu dahaga kita hilang, tetapi kehausan spiritual kita. Biarlah kiranya kita punya kerinduan untuk senantiasa membuka hati kita, membuka diri kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman yang dapat menegur kita ketika kita mulai meragukan Tuhan, ketika kita mulai tidak percaya dengan banyak hal, kuasa-kuasa baik yang juga akan Tuhan nyatakan, ketika kita diisi oleh pikiran-pikiran yang jahat, kekhawatiran-kekhawatiran betul manusiawi, tapi ketika berlebih sampai kemudian kehilangan iman percaya kita pada Tuhan, kembalilah pada Tuhan, bukalah hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan pada ayat yang ke-38, barang siapa percaya kepadaku. Nah ini menjadi penting untuk kita renungkan. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup di sini tidak hanya dalam arti harafiah, air yang mengalir dalam kehidupan kita, yang menjadi sumber utama bagi hidup kita. 70 persen kehidupan kita manusia terdiri dari air. Itu kenapa bahaya kalau kita dehidrasi, bahaya kalau kita kekurangan air. Tapi yang mau dikatakan di ayat yang ke-38, mengalirlah aliran-aliran air hidup, itu bicara mengenai kuasa roh kudus. Kuasa yang dinamis, yang ada dalam kehidupan kita, yang mengalir dalam hidup kita. Maka setiap kita diajak untuk sama-sama, pertama tadi, membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kedua, percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, roh kudus menuntun kita hari demi hari. Dan tuntunan roh kudus, kiranya juga boleh menuntun kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Untuk hidup sesuai dengan firman yang Tuhan nyatakan pada hidup kita. Sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang segar, menjadi hidup yang isi oleh kebenaran firman, tapi juga menjadi kehidupan yang membawa kesegaran. Kita mau menjadi orang yang menghadirkan damai dengan tuntunan roh kudus. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang membawa sukacita dengan pimpinan roh kudus. Sehingga penyertaan roh kudus tidak hanya sekedar berhenti dalam diri kita, tapi boleh dengan sungguh dinyatakan melalui perbuatan kita pada orang-orang di sekitar kita. Maka biarlah kehausan baik dahaga secara fisik, maupun kehausan spiritual kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.